Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ta'ala iku azimun iku akum artinya akum niku akum dusani berat niku jadi ujah sampai merusak hubungan antara wisnikun tiang muslim jadi kita leh zahid kalih umar niki wisukun wisai terus jendengan rusak baik pake nami ma'atau iba niki namini pun ifsad zatul bayin ngete niki mboten pahram hukumipun haram atau sani niki antara nizet kalih umar niki wanten sidik mboten kecocokan terus nambah kali samweyan dibumbu nipen tambah kadahlan niku ngini ngerusak zatil bayin niki nge mboten parang intini ingkang tibun suun nanti supresani Allah subhanahu wa ta'ala setu yoti yang muslim niki tetep kaunuhum ikhwanan tetep mutawadina mutahabbina sehingga perkawis yang jalari mboten wanten tahabub tapi nambahan jalari tada bertukaran ada waklan lintune niku setuya di haram dan parang nantas kaya ngete jadi demi untuk menyatukan dan wong bin asiyan bin rukun niku ngantas setuya wasail pelantara yang kandatusakan diyang niku tukaran atau pisah diharam kalau Allah ta'ala baik itu berubah hibah rasan-rasan atau namimah hibah niku bikasri lghain kalau gairah niku bifatil gain jadi ampun salah moco kalau ghaibah bifatil gain niku tinggal biya jadi kalau gairah niku rasan-rasan kalau gairah niku ghaib niku jadi inti ini ojo rasan-rasan ojo hati-hatu mulanya walian ini niku islah hibah yang kemarin niku ganjarannya aku niku jadi saat niku wonton islah wonton efsan yang satu haram yang satu Masya Allah fadlan yazidu ala fadlin nafri niki setuju mereka ini niposito indah tiakan kuwati hubungan bukuah islamiyah yang satunya rusak amman namimah tu anapun utawi namimah namimah iku apa fahiya mongkot iku utawi namimah antang kula iku yentu bindah siro kalama insanin yang kunamani manusu buk pindah li insanin maring manusu liyo takusidu halena cusiro bidhali kelawan mengkono nakl al-ifsada yang rusak bayinahuma yang dalam antarane insanin jadi namimah iku gak omongane wong nak wong liyo tapi tujuan bentukaran dan iku loh namimah ini pun namimah ini berarti dohiri walaupun tiang ini benar ngomong begitu jadi misalnya Zaid memang ngomong bakar itu begini begini terus omongane Zaid jendengan betotin bakar bos ben gelut ben hubungane buatan say nyata ini namimah kalau Zaid buatan ngomong nopo-nopo terus sampai yang sanjangnya kenting bakar kalau Zaid bilang begini begini padahal tidak itu menisbatkan kalam yang buatan diomono Kalid Zaid dan Niki F jadi nambah nemen ini buatan pareng wong saat dinyang gih maun buatan pareng dan perlu dipun mengertasi jendengan menawing rungok no omongane yang adu-adu niku nanti wong adu-adu niku bakal ngomongane jendengan tinggini yang sing jarene adu-adu sing ngomong elek jendengan katakan begini ada uang dugi jendengan sanjang Zaid itu raksani sampeyan ngomong ngetan niki kalau sampai tanggapi ngomongane sampeyan dipindah di kawa Zaid subhanallah mualani ada uang ngomong kaya ngetan iku atau ngomong kalam sing badan sae sing paling api dang tundung mawon gak usah rini mene sampeyan yang metu apa sifat perkoros yang lebih penting masih banyak urusan masih kata gawi moco sholawat gawi moco quran kan langgong sae jadi gak usah kita enak enak insyaallah hubungan sae apa di apa efsan dan jendengan harus bijaksana juga kalau wanten ngomong ikifulan ngomong ngomong ini ngomong itu terima mereka ini nak caro fagi nikiti yang singgawa ngomong tabar fasik karena namam namam itu sudah fasik ngomong 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 nabati was do rusak sampai nipi samikali ngertin nipi mirip nipi mirip tapi perlu sampai akan kerantan kadang salah faham wanten tiang misalnya anak katakan lagi kejinan terus dikau itu Zaid Zaid ngomong eh siapa ngongkon gue melebur ini ngomong Zaid kejinan khalid bapak ngamuk khalid khalid gue kirim jin anak kukondok kondok wong jadi khalid ini gak berusak anak dengan ngirim makan jain ini ampun percaya ampun percaya walaupun ngomong kayak apa khalid jangan percaya yang saya jin itu kalau memang itu bener jin kongkon rusak itu jin gak gendah ganggu ting kan gak gendah buatan parang ketika ngotong berarti kaya tabar was fasek nah omongan kaya ngotong berarti orang kena dipercaya wala wala walaupun kaya kaya katul amri mbo ya mbora tapi jangan dipercaya itu gak rairu rusa sapa seng ngongkong kue melebu halid kok percaya dipercaya kondok kondok orang pisan yuk iya orang jin jadi orang ngerti jin jin ini tidak karu karuan orang rasa kondok tau bahasa ini kan orangnya fakir fakir betul-betul suki sini ngomong kalau jenengan mau bocah santrini samain saya ganggu langsung waras samain untuk duit jenengku sakit oh jangan jadi nawari karena pejar ini santrini samain saya ganggu sebul langsung waras tapi samain asal duit padahal itu nyantri jeneng nyantri melu ngaji kalau saya percaya ada yang ngomong jen jadi aku dikongkong ini lalu apa percaya ya seorang sati takon yang lucu mana senyumuk juga percaya ini juga anak sampe ngomong dikongkong tukaran mungkin antara ini tonggol ini kadang garu duit wais lah pokoknya ngotong-ngotong ini kamu percaya mulanya mulai awal inginnya hadis-hati jangan datang no kain jangan-jangan no arak nah samain kau pengen nambah ini bismillah wajah nopo doa-doa nabawi dikir hilang alhamdulillah sudah gak usah kesana takok seopos penting waras itu kalau memang sakit beneran begitu juga ketika kerungu ngomongannya fulan ngomentari fulan itu gak usah dikongkong mereka ini jadi susah orang kadang orang harus tenang-tenang itu terus akhirnya ditekani kalau dikongkong ini jadi susah orang harus tenang-tenang jadi orang itu gak usah nyusah anak uang sebenernya berkongkong berkongkong ngomongkong ganjarannya tambah tapi gimbangnya tenang tapi tidak sebab sampai jadi kepikiran ini pun tiang bener-bener itu tetap masuk begitu subhanallah jadi kalau ada kalam yang habis yang dibawa oleh sebagian tiang gak usah didengarkan karena yang bawa sudah gak beres itu berarti peluang kaki sambian tambahin apa ganjar ganjaran Masya Allah anak di dalam kalam kemudian tidak usah diterang takwil ini atau serah usah tapi wacan terjemah cocok di ruda berarti maknanya gak melebus surga wong sin tukang adu-adu tidak usah ditambahin karena wong sin kerum ini kewedih laupun jaringan tambahin kesan itu seringan wali adu-adu jaringan di carikan nabi penggawaian adu-adu ini orang melebus surga ini orang melebus surga ini orang melebus surga tidak terselawas misalnya yang baik istih menganggap halal namimah masalah tapi bahaya kapan kapan mbak ini leren rokok orang cuman kepingin puas saja kok sampai orang membunuh surga kan emang rugi ketika hati atau nafsu kepingin mendah omongan tinggi yang lintu kaya apa berarti apa sifat betul madara betul mafsadah termasuk mafsadah yang paling besar tidak bisa melebus apa masya Allah kapan orang kepingin melebus surga jadi dengan ibadah itu kepingin melebus surga lelah kok ngelakoni sesuatu sehingga orang lebus surga tinggini kwa idulfiq itu diterang ketika kumpul muktadi karum manek jadi kutimal manek bener jadi sholat sunat bener kobliya bener posos seneng gemis tapi ada namimai manek ini ini mesti didisik nama manek lagi payah nama 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 sebagian ulama salaf orang dikali salaf katus yang dinukil khalis sayed al-haddat tinggi tapi pun an-nasah hid dinia orang orang tukang rasan-rasan kecuali walat zina kecuali anak zina abone jadi gak ada orang yang penggiani rasan-rasan kecuali anak zino nah iling goyak ngete ini ojo ngerasani iling aku wabah orang mu'min ini dulur buat unang terserah dulur dulur bina siril quran inna mal mu'minuna ikhwah ini kalau ngelakoni ayat ini terap di penjaringan pun saksai-saksai ini kita ingin al quran orang mu'min ini dulur orang deluk itu orang di orang Arab, orang Ajam orang Belanda, orang Eropa penting mu'min ya berarti itu Sunda, Jawa, Bali, Madura itu apa dulur dan nak sampein saksa-saksa ayat ini enak sampein alhamdulillah ketemu dulur bayangnya nak sampein mereka dulur jeningan lakit rohnya rasanya raya nak kabih apun mana nak sampe ngopi bareng betul sakit tapi nak dulur itu kan enak sampein bingung oh dulur muslim eh comot lah wistipernah nongkakalikus di Allah di pernah nongkakalikan jenna yaitu nah lho kok kadang orang-orang dirimu orang-orang dirimu orang-orang dirimu orang-orang dirimu masalah mawan saya nganggep orang-orang dirimu dulur kita nanti faedahin nak koncokata tapi dulur gak nomas apa faedahin ini lagi mati insya Allah ini lagi kata nyolati ini lagi kata kayak ngerti ini umpah salah si cibetan kita mesti mboten anu mboten teko kalau gak baca fatih ayo nyolati begitu orang-orang dirimu ngaji bareng ini bareng wantan kabar almarhum masya Allah kita doakan paling tidak Allah alhamdulillah Allah ya raham luar biasa Allah marham luar biasa lewang tulur ini istifadah minal ikhwan dan malah disebutkan al-hikad al-hikad wal-hasad la-yajitami' ani fi kalbi mu'minin subhanallah hasud kalian hikad hikad itu idmarul adawah nyimpen permusuhan itu itu gak iso kumpul berarti mana orang iso ono pasti gak ada hasud gak ada hikad gak ada namimah subhanallah terus mereka keterangan kalau hikad hasud hikad sakit kumpul namimah hikad namimah hikad ini la-yajitami' ani fi kalbi muslimin subhanallah jadi al-namimah wal-hikad la-yajitami' ani fi kalbi muslimin buat terseket kumpulan buat terseket penting hati nih yang muslim kalau penuh ngubah ini merasa hikad atau kepingin namimah langsung kutusadar ini janya awak ini muslim apa enggak penyambah ini leren penyambah terus terus no sepaling enak mula ni suang ni layal tafit yaminan walash malam ka'an nahu asam wak itu sudah meripat raro apa-apa gak usah nolah-nolah jangan ngomong kayak orang fisu gak usah komentar gak usah ngomong ini gara-gara komentar komentar pas nampun nampun hape-hape komentar komentar tukaran hati-hape ngomong rona ngomong rona Allah ya Allah ya Allah waqalala nginti ka sabakan dari nabi alaihissalatu wassalam abghadukum ilallah hita'ala almasya'una bainal ahibati utawi luwihka keting-keting isi rakabe ilallah himaring Allah ta'ala iku almasya'una pira-pira wang sing akeh melakune bainal ahibati yang dalam antaranya pira-pira kekasih tapi binami mati kelawan adu-adu almu farya'una kang bodo misah kabeh bainal ikhwan yang dalam antaranya pira-pira ikhwan yakni konco atau julur nah ini 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 kalau terang akan gede yang hubungan kali lukhat arabiyah gede kerana ini faedah saya itu kadang-kadang setelahnya berupa ilah kadang berupa fi itu pengertiannya lain kalau berupa ilah itu majrurnya ilah yang dijirkan ilah itu berarti fa'il fil makna makna berarti seperti contoh zaidun ahab ilah yamin amrin itu makna berarti senengku no zaid lebih nemen daripada senengku no amrin mereka ini sa'usik ahab pakai ilah tapi kalau zaidun ahab fi yamin amrin pakai fi itu berarti majrurnya maf'ul fil makna makna berarti senengi zaid no aku itu lebih senengi amr menyang aku ini luat arobiyah yang hubungan dengan lafal ahab dan abghad abghad sama ahab sama ya kemudian berarti disini abghad berarti yang paling digedingi Allah yang paling digedingi kali Allah jadi Allah ini fa'il fil makna jadi yang paling digedingi kusti Allah ini kuwong sing penggawaian adu-adu yang usaha memecah belah antarani al-ikhwan jangan sampai al-masya'una bin al-ahibah bahasanya masya'un tukang melaku rono rono gak waw kayaknya tako ngabarakun oh bener padahal tujuannya enggak pengen ngeduh begitu al-masya'un bin al-ahibah bin namimah al-mufarrikuna bin al-ikhwan jadi inti ini mentafrik bin al-ikhwan pakai namimah atau dengan usaha yang lain ini buatan bareng pakai namimah sudah jelas nak pakai lintun namimah tapi pisah lantukaran juga gak boleh hatta bidu'a hatta bidu'a dan dengan semerap misalnya hubungan antarani Zaid bakar umar say dalam dakwah maju terus bareng terus seakhirnya wong ini masing pekel dungo pen pisah ini hari pen tukaran ini juga gak boleh mereka dungo itu tergantung tujuh ini sampai waktu dahu al-qatil bidu'a ih kal-qatil libi seyfi kayak begitu jadi kalau untuk tafrik ini ini sering ditangkel letakkan iya apa kalau saya jawab ini jawab pikir rapi bener berarti buju ini kali tiba eh mbak uwek tekot yang panjang ngan kalau nyewon tulung pisah nong pisah nong antarani buju kula kula nong kula nong kula sampai nyewo bismillah rahmat rahmat nong itu ini kena apa enggak misah antarani kekasih ini harus jadi kekasih dan itu halal jara syariat tapi jeneng nyewo ben iki pisah ini boleh apa enggak aljawab mufawadun ilaikum karuan kan jawabannya tapi ngerti juga enggak lho wong lho dimusuh itu enggak ada jadi apa wong ini perkara hubungan halal halal kawin menaik halal tapi tekot jeneng jau lho su ben jeneng anu bisa anu cibok rambut ini waduh lah bahaya ini masyaallah katakan ini pokoknya salah ini bisa itu kawin angger kampil kalah kalah nupayku jeneng abghadukum ilallah ta'ala al-mashya'una bainal ahibbah bin namihmah al-mufarrikuna bainal ikhwan wa'amal wa'amal hibatul anapun utawi rasan-rasan fahyya mongko iku utawi al-hibah iku antazkuro yentu nutur siro insanan yang manus fi ghibatihi yang dalam waktu ora anani insan bima kelawan perkoro yak rohuhu kang keting sobo insan yang mang laukana lamun ono insan hadiran iku wang sehadir taq siduh halih nejo siro bidhalik kelawan zikr tangki sohu yang nyelo insan wasawa undan iku bodo hasola utawiyento hasil at tafhimu atau pemahamakan bin nutki kelawan ucap awil isyarat atau isyarat awil kitab atau nulis saya monggo ini sarang-sarang tipun angenang ini dosone bahaya sekali rasan-rasan yang hamil al-quran atau orang alim menar kabair tidak lintu ini itu mengatakan kitab artib jadi rasan-rasan jelasnya doso sekitar membuat delok membuat doso gede membuat doso cilid tapi jelasnya bahaya rasan-rasan itu apa rasan-rasan itu sampai menyebut ini tapi dengan sesebutan yang apa mau mengerti ini gelap tidak senang kaitan kaya awa apa kalau kelam bine apa anak apa keluarga apa karang apa omong seterusnya pokoknya kapan meriku niku pireng niku gelo gelo artinya betul remen ya gerohuh ketik begitu itu namanya zikr nah zikr ini walaupun pakai ucapan atau betul pakai ucapan isyarah tak isyarah tak niku termasuk misalnya kayak zait iku kan merupakan zait gak gem gak gem itu medit banget nget ini maham no dosa berarti marah ngerasa ngerasa niku jadi pakai isyarah kadang kedep-kedep nah ngetan niku subhanallah betul-betul kitabah nulis tulisan baik tulisan yang kertas atau yang dan orang paham semua ini namanya juga sudah rasan-rasan perlu kita terang ngedik berarti kitabah ini gak berarti gak diilho gak diiktibar sama sekali coro pandangannya para ulama jadi jangan punya anggapan orang orang tak ucap ini kan sekedar tulisan ini gak ada pengaruhi dari rasan-rasan ini kitabah ini tetap yuk tabarno poha haram kalau memang mengisyarokan ila se'in yak roh zalikal musyar rohi ilai tetap tetap walaupun dibentuk tulis misalnya sama nulis zayet begini begini waktu nulis di terus sama sebiar tit ini sudah ngerasain tekan bunyi bunyi kalau dikatakan kitabah itu itu gak bisa dibender wala ini ulama fakir bahas ketika tinggi itu kan wantan ngetan jadi pengajatan itu apa dianggap syarat apa enggak kan begitu terus sehingga ketika wantan setunggal pengajatan setunggal daerah kapan utang nanti utang ini kudun nambai pengajatan tak enggak dilafal ini berarti corokol yang mengatakan kalau ada berarti hukum pun padahal syarat berarti haram tetapi permasalahnya bukan begitu sekarang al-adat tapi moketari nabil kitabah jadi sekarang ditulis dan resmi tanda tangan begitu bener gak diucap no tapi tanda tangan ngambil uang seratus juta berarti faedah atau bunganya sekian sekian syarat tanda tangan ini tapi enggak diucap no betul diomong no ini apa apa berarti kitabah yang seperti ini gak muktabarah sama sekali kalau dikatakan gak diitibar ini kitabah kinaya harus niat sangat repot karena ternyata kitabah di dalam beberapa tempat sangat muktabarah seperti ini kitabah sampai buat sakit bantah kitabah dalam hibah kitabah gak tak niat ini nunggule suara waraitan ini niku ngantikan Syed Ahmad bin Muhammad eh Syed Ahmad Ashyad ini nama Syed Muhammad bin Ahmad Ashyad itu betul kitabah tanda tangan tapi kita niki buat sakit ngengkari kalau ting zaman sak mangki tanda tangan lebih kuat daripada omongan jeningan lagi kegeran ting mahkamah ketika wanton tanda tangan panjeningan misalnya ekroropo atau ngomong ngopo kalah samian tapi nak ngomong tak saksi nesok gak ngomong roh lang dan ini sakit sakit di kitab tanda tangan adalah lebih akwa ini Syed Ahmad bin Muhammad Ashyadiri buatan setuju kalau di zaman dikatakan tanda tangan itu gak ada faedahnya sama sekali ini 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 maksud kalau sampai keras itu walaupun kitabah tapi ngetikannya ulama kayak mata ini bukti kitabah dalam masalah ini ingin has solat tefhim bil kitabah sawa waduh baik bin nudki atau isyara ngantas isyara mawan ini waduh kanja nabi sallallahu alaihi wasalam pireng dawi sayja Aisyah ngetik has buka min sofiata kada wakada kanja nabi has buka nyukupi panjeningan sallain sofiah kada wakada maksud sofiah ini pendek itu buat tubur wah yun setiap tapi pendek langsung kanja nabi duko awak mwiki ngucap kalimat dicampur kali banyulaut bisa ngerubah banyulaut itu lagi ngomong ngedok has buka min sofiah kada wakada ya nopo saniki ngomong ini terlalu masya Allah bitafsil misalnya sampai dilok nganten ya ya nganten ya kok gelom jentok no ikut tau woy mas irang pendek pisang masya Allah ponesi digunai nikki mulai awal sampai akhir rasan rasan nganten woy kan gelo nge nge bener bodo gelo tapi kan gelo lah kok komentar penting gelo kan woy 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 lang nganten ini lo ngerasani ini afad yang ngalingan masya Allah kadang saya komentar mene jajan kok nge ilahi ini kbj ini bimaya kruhuhu buat ngetan pokoknya sing ta'anluk kali keluargane awa itu rasanya rasanya misalnya kayak ngetan zahid masya Allah serga posa seneng kemulis yung ngaji serga kok anak nak 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 ngetan ini sudah rasanya anak nak 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 ngetan ini orang tua ini zahid ini kruhuhu ini gelo ya Allah ini mula ini menengah yang nopo rasa di komentari wad termasuk nopo riba susah meneng gak ngerti bujuh ini konco apa kuala ya Allah bujuh kok yang galak mak lampir ngomong sak ngomong ngomong ngocedah ngetan ini kan ngerasani kan semoga mulanya kududu ditoto kapan ngomong cekli ngerasani ngerasani timbang ngomong ngomong kain kabe kabe masuk ngerasan ngerasan lo pernah nonton yang estri eh ngomong ngetan eh inget yang wedok tinggah cingi kan nabi inna fulan nata towila tudzen kan nabi fulanah nil tiap estri niku niki sarung serampate atau jari niku duowo langsung kan nabi ilvidhi ilvidhi ayo kutah lepeh lepeh barang dilepeh ruput daging itu itu baru ngucap inna fulan nata towila tudzen jadi ngomentari mengapa niki jari atau nipun sarung atau baju nipun kok ngomentari temen nipun 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 kudung nipun 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 termasuk mulanya masyaallah angeli dan setiang joko lesan nipun sayyidina abu bakar hadalladhi auradhan ilmawarid lesan nipun nipun tempat kerusaha dan akhir nipun mundut watu nipun nipun orang ngomong nipun 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 susah kadang kan kita lup nipun sayyidina abu bakar masyaallah jadi nipun jadi tulisannya tiang bahasa indonesia karangan aduh tulisannya elek nipun 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 jadi jadi bima yak rahu lah kan hadiran asyidu bidha halik tangkisok nipun nipun awa nipun wargane ting kelambi rasa rasa al-muslim wa maluhlan bundani muslim wa iruduhlan keprawirani muslim muslim yang pertama maksudnya jadi darah dari muslim haram bagi muslim artinya muslim lio betul kene membunuh tiang muslim juga hartani haram wong niku nguasai hartani muslim lio jipuk atau ngasab keprawirani juga haram berarti dirasani betul pak jadi wong islam jelas muslim tiap hari kumpul kali jengan syah jatniki betul niki naik dibatah ini kecuali ono penyebab penyebab jelas memang penyebab ting jawa zilkotli dan nanti diserah imam mus libin misalnya ono masalah koyotini zani muson kalau enggak enggak boleh mulane perkoro sing nyebab ting jawa zilkotli padahal tidak jengan dakwah juga enggak boleh anak muslim terus jengan dakwah itu kafir musyrik ini podogaro jengan darah nak wong niki yastahik ngehaidi bunuh bunuh halal darah ilangetan niki ngebutin barang enggak boleh sama sekali wong enggak ada istilah pun ajaran islam itu ngongkon maten wong islam itu enggak ada enggak wong bunuh wong islam enggak ada mereka ini ajaran islam ini sangat saya 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 ini apa menewang islam yang kuat akidah sangat paham jadi tidak ada istilah akidah itu mengarah ke sana wuh aku enak belajar akidah tauhid mulai akidah awam sampai akidah sanusia sampai akidah nopo ini enggak raih sampai kok tukang ngebom itu enggak ada begitu itu enggak ada coba kan di ensof jujur mawon sing adil tinggal kitab akidah mulai yang paling kecil sampai yang paling besar jengan teliti apa keterangan yang muslim teroris jadi teroris radikal enggak ada kitab tauhid diakhir merangat enggak rasan namimah berarti mana kan mengarah ke sana kalau ini orang bener enggak ada yang ngomong jaren akidah ini seneng garanya radikal atau pembuatan bener itu ini perkara hak kudus sampai ini mulai zaman bahas mulai kerajaan kerajaan diakapi 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 tapi sama kalau kerajaan sama tidak dirobakan dikondok dikondok mulai tinggalan kerajaan 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 tapi tenang enggak ada apa-apa kalau itu memang bibit bibit atau sabab sabab tinggin irhabi mulai mbien berarti darudur darudur mbien betul sama ini setunggal kali itu bukan minah dan itu bukan ajaran Islam saat ini orang muslim kecekel nyolong Islam itu nguruhi nyolong bisa lah orang Islam paling ngecam nyolong sampai orang nyolong dengan motong ini kesalahan pribadi jangan dikaitkan kalau masalah agidah kalau agidah dibuyarnya terus penasib syababuna wa awladuna wa abnauna wa talamiduna wa tulabuna nanti gak tahu agidah yang betul ngertes Allah subhanahu ta'ala belajar tauhid itu termasuk ferdu'ain jadi tinggal dikaitkan kitab tauhid ketika bahas mabade asyarah ini itu sedoyang menganggap itu ferdu'ain kerantan hubungan Allah jalan jalan lalu wang ibadah kaya apa amal apik kaya apa tapi nak tauhid orang bener orang diterima tinggal tinggi fayatul awam pertama sampai imam sanusi iman 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 muqalid ini sah mereka taklit jadi kita belajar tauhid atau akidah itu dalam rangka iman kita ajaran islam mesti ngerti kaya wala tu'minu hatta nabot tahabu ini ajaran islam kaya kaya gak melepuh surga sehingga kaya iman kaya orang ngira iman sehingga asih-asih jadi mulanya orang bener anggepan anggepan mulai kering dihajar kabe mesti mengajar jari wong jawa akidah alam abil imam abil hasan al asyari itu akidah kan mulanya sering matur dihajar akidah kanti komplet dan teliti cuman setahun sepindah sehingg disebut sebut seminar itu kurang itu apa mimpi pada orang turu mimpi apa tahkik tadik saya mengaji yang alim mulai akidatul awam sampai keterangan yang nurus dalam sampai rukiyah bisyarah luar biasa jadi apal akidatul awam dah halal masyaallah alhamdulillah para terus dianggap susah kita suai-suai ngaji faqih kitab jihad harus diilangi begitu kitab diilangi terus apa akhirnya ulama-ulama kita pun diketaatan kita kali ulama-ulama rumyin kali imam syafi'i kali itu Allah ta'ala kabeh iso-iso pelajaran siroh nabawiyah ini dihapus kabeh merahkan ramno ghozawad perang isi dan ganjeng nabi akhirnya naji terus-terus ngkau nabi-nabiyah nah kan bayang nabi-nabiyah iso-iso sampai dihancur siro ikan nabi kersan ngertos perjuangan ikan nabi kayak ngoten ini perang kanjeng nabi sampai kanjeng nabi ini semua li iklah i kalimat kalau ini kuken bus kabeh terus anak-anak kita gak ngerti perjuangan nabi ini berapa dahil ngerti perjuangan nabi mima yazidul iman jadi memang saya ini nabi 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 kakit kakit ilai ilmu jilin ketika terjadi fitnah lho kakit bingung kakit ketemu kiyai-kiyai kakit bingung bingung sumpak sumpak bingung ini lho koyok masyaallah mulanya kita teman akidah ini dengan acarakan dengan mutolaah cuma jilid sampai katok katok di sana akidah awam jauh al-kharid al-bahiyah menek di 500 adik 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 ini alam adik imam abil hasan al-ash'ari subhanallah sekatah kitab-kitab tawhid memang tawhid itu angel diterang biasanya jadi maksud jangan sampai kita suudhan oleh para ulama omongan ini kan pada suudhan oleh ulama suudhan misalkan ini jujur sama di ada mengarah ke sana sama sekali gak ada ini diterima kita Allah mutasif bil wujud mutasif bil kidam begitu insyaallah kalau apa ini ini disampai nah muskilah ini harus disampai nah susah ini kadang masalah ngerasain ini kadang dijaluk rembuk kalau ini yang sepuh atau apa kalau upami ngepek mantu pulan nah ini nak sampai ngomong pulan begini begini apa gak ngerasaini begitu kalau sampai gak ngomong apa orang nulayani di daul al-mustashyaru muktaman orang yang dijaluk di rembuk itu muktaman itu jujur sampai hatta jeningan ini orang muslim buat nyewon rembuk ini jeningan tapi kalau jeningan tahu app-nya barang di tuku kali yang mu'min ini jeningan harus bilang misalnya kayak ngerti kula pireng atau ngerti zaid badi tumba sepeda motor lah kula ngerti sepeda motor epe nemen zaid ngerti walaupun zaid gak minta rembuk ting kula kula harus ngasih tahu zaid ini begini harus apalagi ketika minta rembuk lah saya jawabannya masalah tadi istisar ini apa badi kula mantu caru jeningan usah dibeber ya sudah sudah sensible dan enak sudah tapi nak kalau memang maksa kayak begitu tapi saya ngapik ya sudah enak jadi gak perlu macam-macam doa doa kuatos mungkin lebih ala kudril hajat akhirnya masuk tinggi jadi damul muslim maka haram maka haram maka haram maka haram maka haram maka haram jadi digasap di colong di dikuasai di hak sampai menguasai malul muslim katakan tanah walaupun kedi ini nanti tanah digasap di kalung di kiam tapi sampai 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 maka haram malul muslim malul muslim malul muslim awas ketika gegeran tanah ini aduk mendingan jeningan ngalah kalau ragu ngalah woy sudah timbang awak diberi bumi ish faedah tanah sakilan tanah setengah meter sudah pek-pek timbang ini urusan akhirat kok geger subhanallah ini malul muslim diperhatikan kalau syariat orang kok berarti terus pepeh dunya itu elek gak diperhatikan sangat diperhatikan jadi wong sampai ngambil hak wong lio sampai ngetan itu sangat diperhatikan dan ini memang afadnya nanti besar sekali akhirat ini macam macam gasap sandal macam macam gasap nopo barang tiang lintu apa menih sampai nyolong wairuduh iruduh berarti maknanya keprawirani maudhiul madhi wadzam niki ojo sampai dirusah berarti maknanya ojo dirasani ojo dirasani subhanallah meragiri rasan-rasan niki berat sekali rasan-rasan niku berat sekali tanggung jawab niki sekedap wakala ngetiko sobo kanji nabi alaihissalatu wassalam alhibatu asyadu minat zina otawi rasan-rasan ikul lebih berat daripada zina dengan ngertos zina bahayani luar biasa sampai kalau zani mohsan wong di bucu pernah wati atau jimak finikahin sokih kok nampak zina ikiku dirajam hukumannya rajem rajem itu diantemi watu sampai mati dan ini dipraktek kalian kanji nabi kriin jaman maiz berengge masyaallah ini kumpun jadi berat kalau gak moson harus dijal jarat subhanallah terus jalan begini pokoknya ini ilangi keadilan dan itu zina ya Allah alhamdulillah dipikir naku skap naku nafsu kan kadang dipikir kan bahwa tersumbut keenaan zina seandainya dikatakan enak itu berah menit jam-jam an apa alhamdulillah tapi diantemi watu nyonyor tapi mati itu corak hukum asli masyarakat yang dipraktek urusannya yang wasahi hukum jadi maksudku itu bahaya sekali tapi gara-gara ini sangat remeh gelam diakat kobil itu nikah gak ada lima menit jadi dan halal lantai enak istilahnya nolah-nolai orang diakatkan nolah-nolai kunangan tonggora enak itu sudah gak enak 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 sawah suket-suketan enak akat enak tenang cukup tambah penting halal upamane tibang apa zina upamane begitu penting nopo halal pokok ya jenap nopo zi zina nopo cekap setunggal ini peret cekap lengkipun tambah syariat nganjur nampak pintan sekawan penting aja zi aja zina jadi 2 mili saat tisa ya apa-apa timang zina yang ngomeli paling 5 jam 2 jam halal yang ngomeli ini yang ngerasain nabaitkan jalan ini yang ngerasain itu yang ngomeli paling yang ngerasainiru bukan begitu gak ini maksudku timbang garo zi zina audzubillah zina mulanya juga asbab-asbab yang mengarah ke zina kudu disumpet kabeh nampak syariat islamnya ngaram nandar wang waduk wang waduk aja nabi ya diharam kudus 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 ikhtilat diharam sorry dihiyak 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 terjadi apa zina lus zina yang berarti koyok ngoten kok tiba itu rasan-rasan itu lebih berat daripada zina orang peluh kita terang takwilannya atau apa terang gak ringan mene rasan-rasan bu lebih berat daripada zina kadang-kadang nangis gak kepengen ngomentari bu meneng bu al-hibatu asyad dumina zina nak sakit niki tulis jokok kamar sampai kewading jokok ruang tamu minggi kalih nopo kamar al-hibatu asyad dumina zina kerasannya sadar kerasannya niki masya Allah ya apa masya Allah niki itu paling sering terjadi dan ketika terjadi jarang yang ingkar itu nopo rasan rasan-rasan apa jarang ingkar merenggani sering orang lakoni hatta walaukan amansuban ilal ilam au ila-ila niki kadang-kadang ngerasani bu bias biasa padahal niki lebih gede daripada nyuan sewa riba kalian demik wang wedok niki lebih gede riba tapi nak orang ustad kondimek wang wedok saat disomba khas tapi nak riba ustad biasa nah niki repot mereka ini sering terjadi disitakan apa apa kala al-ghibatu asyaddu minazina wa awhalan paling wahyu saba allahu ta'ala ilam musa mari nabi musa alih salam paling wahyu ing dawah man mata utawi sabani wong ikulam mati sabaman ta'iban hali wong sing tawbad minal hibati sayng rasan rasan fahuwa mongkau utai man iku akhir man akhiri wong yad hulukang mlebu sopaman al-jannah ta'ing surga ya Allah nah wong tentiyang bian rasan-rasan terus saat ini mongkau ta'ubat ini sop mlebu surga paling akhir nah saat jari ini mongkau musa musa rokok atau apa tapi jelasin ini paling akhir itu padahal mongkau ta'ubat ilam orang ta'ubat ini wong mata lant utawi sabani wong ikulam mati sabaman musiran hal wong sin tapi alai yang atas ribah fahuwa mongkau ta'iman ikul awal luman kawitani wong yad hulukang mlebu sabaman an narain rokok nak sampai mati mbetul burun ta'ubat rasan-rasan tak ma'wan ini kawitani wong sem mlebu rokok seng sitok seng ta'ubat akhir wong sem mlebu sarga rasanya keng ketika kanjeningan dirasa seng paling api ya apa seng paling api niki sampai ngepuro ikul paling api mereka paling api api wong dan sebagian sohabat dinas kali kanjena bimin ahlil jannah gara-gara niki napa niku yaitu sebagian sohabat jadi kanjena bimin ahlil jannah barang diselidiki diselidiki kali sebagian yang tiba ternyata amal niki amba tiap berturuh atau sebelum turuh sopowongi sing dolimi karu aku ngerasani aku niki tak sepuro kabe nonton tiap hari begitu jadi niat ini sari pokoknya tiap onopos nyalah karu aku hish karu aku begini niki tak sepuro kabe ngerasani niki lana aku rabadik hish tinggini tiang mumin ini amal kok tibai jalari kiam jadi min ahli jannah lalian jeneng nganak pireng awak mutirasani itu sepuro jari imam syafi'i walakut ajallaka man yaksika mustafirah masya Allah terus mene sebagian ulama modeli gak ngoten nak tirasani langsung nyukani hadiah tinggini tiang seng rasan minong kom bales dikning wa ikan jaran jadi saya kita bales alhamdulillah jadi akhirat berarti aku dikai ganjaran wong ini lak ranten aku dikai ganjaran karo wong ini saya bales wong dikai ngapi karo aku berarti mak menane dikai ngap mempura so kita butuh ganjaran dewi akhirat ini sebagian ulama jadi kapan dirasani saya ngerasani dikai sesuatu alhamdulillah jadi orang kok terus dirasani bales ngerasani balesan balesan secara karo-karuan makin akhirat alhamdulillah Allah salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah maja'al ijtima'an hada ijtima'an mubaraka wa tafarrukan amin ba'tihi tafarrukan ma'asumah la taj'al illah mafina wala ma'ana wala ilayna syakiyah wala mahrumah Allah ma takubbal minna ya rab Allah ma wafiqna lima tuhibu wa tarda Allah ma khudbi aydina lima fihi rida kawad Allah ma rizukna sikhata wal afiah wal muhafatan daimata fid dunya wal akhirah Allah inna nas'aluka tuqa wal afafa wal gina nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan makbulah wa rizqan doyibah wa hayatan doyibah wa isyatan merdiyah wa isyatan haniyah Allah inna nas'aluka aljannata wa ma karriba ilayha min qawlin wa amalin wa niyatin wa adikadi wa na'udh bika min an-nar wa ma karriba ilayha min qawlin wa amalin wa niyatin wa adikadi Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanat waqina azab an-nar wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alhamdulillah